. Kabar kedekatan spesial antara Mas Iyun dan Fauzana kian ramai menjadi perbincangan netizen. Keduanya disebut-sebut sedang menjalin hubungan serius atau berpacaran. Mas Iyun yang seorang peternak sapi asal Tulungagung, Jawa Timur disebut-sebut menjadi kekasih Fauzana, penyanyi lagu Minang Top asal Sumatera Barat. Tak dipungkiri, beberapa fakta mengejutkan datang dari isu kedekatan Mas Iyun dan Fauzana. Seperti saat tiktoker terkenal Roni sedang live bersama Hesti pemilik Deliwafa yang seringkali mengorbitkan orang-orang menjadi terkenal. Dalam live tersebut terlihat, Roni sedang berbincang tentang kapan waktu yang tepat untuk kembali mengajak Mas Iyun datang ke rumah Hesti dan Tommy Deliwafa. Roni kemudian berinisiatif menghubungi Mas Iyun dengan video call. Saat diangkat, Mas Iyun secara tak sengaja menunjukkan pada Hesti sedang video call dengan Fauzana. Terang saja, Roni dan Hesti langsung berteriak kaget dan Roni memilih menutup video call tersebut lantaran tak ingin mengganggu Mas Iyun dan Fauzana. Anehnya, keberadaan Fauzana yang sedang video call dengan Mas Iyun dengan tanpa mengenakan jilbab yang terekam oleh netizen itu membuat penggemar keduanya kian bertanya-tanya. Berarti Fauzana serius dengan Mas Iyun? Dia berani menunjukkan dirinya nggak pakai jilbab depan Mas Iyun, kata netizen. Tak hanya itu, fakta kedekatan antara Mas Iyun dan Fauzana tampaknya diakui Fauzana yang seringkali dalam live TikToknya mengatakan, bahwa dirinya dan Mas Iyun sedang serius untuk saling memantaskan diri sebelum nantinya bertemu. Aku tanya, PK peknya ngapain? Dia jawab, aku nggak mau nge-miss yo. Sedih aku. Kan kalau misal PK-PK itu kan kita bilang, ayo kasih ini, kasih ini. Dia nggak mau. PK buat seneng-seneng aja gitu, kata Fauzana. Menurut Fauzana, Mas Iyun lebih memilih mengurus ternaknya ketimbang live TikTok. Bahkan, saat menanggapi soal permintaan penggemar agar keduanya bertemu. Fauzana menegaskan, bahwa dirinya akan mendukung sepenuhnya Mas Iyun sehingga berhasil dengan bisnis ternaknya sebelum bertemu. Beberapa minggu ini, semakin ramai postingan di media sosial yaitu adanya hubungan asmara yang viral dan menjadi perbincangan netizen. Kisah asmara yang diabadikan netizen pengguna video TikTok semakin menyebar dengan isu yang terus liar dan tak berujung. Kisah asmara ini tentang Indra Hoyrul Faiyun dan Irsal Fauzana yang semakin hari dinantikan para netizen dari pihak laki-laki yang dikenal, Sobat Ngaret. Sedangkan dari Fauzana merupakan salah satu biduan wanita lagu Minang asal Sumatera Barat yang ternama dan saat ini lagu terbarunya kini trending di Youtube. Awal pertemuan kedua insan tersebut di live TikTok diperkirakan akhir Juni tahun 2024, dan kini berlanjut dengan sebuah hubungan yang semakin dekat. Saat ini, banyak sekali video TikTok dari netizen yang mengungkap kisah jalinan hubungan bunda panggilan dari Fauzana dan papah gedang panggilan Faiyun. Berikut sederet fakta unik kisah asmara Faiyun dan Fauzana. 1. Salah satu VT netizen dengan akun TikTok at Kucai Macai yang menuliskan awal kisah biduan ternama Fauzana pada awal mula berjumpa di live TikTok mengeluarkan candahan garing agar Faiyun makan kotoran sapi. Namun candahan itu langsung disikapi dengan tenang oleh Faiyun yang berprofesi tukang ngaret, potong rumput, dan ia menjawab, bercandanya kok gitu. Jawaban Faiyun mendapat simpati dari pendukung Faiyun yang dikenal sebagai Sobat Ngaret. 2. Kelanjutan hubungan membuat Fauzana dengan niat menaikkan derajat Faiyun terbayar kontan oleh penggemar Faiyun yang disebut Sobat Ngaret, dengan jadikan rilis lagu Fauzana, Chinan Bana, jadi tren musik dan sempat menduduki tending tiga besar di Youtube. 3. Cinta beda adat istiadat dipertontonkan, Fauzana yang merupakan perempuan Minang dari suku Pariaman, merupakan penyanyi terkenal di sana. Sedangkan, Faiyun berasal dari Tulung Agung, Jawa Timur yang menunjukkan kesederhanaan sebagai tukang potong rumput, tukang ngaret. 4. Faiyun berasal dari Tulung Agung, Jawa Timur yang menunjukkan kesederhanaan sebagai tukang potong rumput, tukang ngaret.